Intro Komite 1 DPDRI mengadakan rapat kerja membahas penegakan hukum dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Selasa 21 Mei Komite 1 DPDRI melihat bahwa persoalan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan masih marak terjadi di daerah Sebagai representasi masyarakat daerah Komite 1 DPDRI berkepentingan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih agar setiap anggaran dan program pembangunan dapat dirasakan optimal oleh masyarakat Di kesempatan yang sama Komite 1 DPDRI turut membahas mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Dan kami juga bersepakat untuk melakukan peningkatan-peningkatan terhadap money politik terutama menghadapi Pilkada Serentak di seluruh Indonesia Nah kita perlukan bagaimana pupoksinya peran Kejaksaan ini di daerah betul-betul sesuai dengan harapan Karena banyak sekali yang berharap kepada DPDRI untuk terus memantau Pilkada Serentak ini bisa berjalan dengan jujur, adil dan memang kita awasi betul masalah money politik ada kesepakatan lah kesepamahaman bersama bahwa perlu adanya sinergitas antara DPD dengan Kejaksaan yang menarik tadi tuh ada mengenai jaga desa restoratif justice itu hal-hal yang memang untuk penekanan pencegahan agar menuju Indonesia lebih baik lagi di kedepannya Arya Pratongo The News DPDRI melaporkan dari Senayan Salam dari daerah untuk Indonesia Terima kasih telah menonton!